Halo, saya Arin. Saya Tisha. Kali ini kita mau membahas tentang trend smartphone 2019. Jadi melihat trend 2018 seperti apa dan kedepannya akan gimana sih trend smartphone dari segi desain dan konektivitasnya. Yang pertama itu tentang 5G. Jadi rencananya 5G itu kan akan keluar secara global ya di akhir 2019. Rencananya segitu. Nah di prediksi nih para produsen ponsel pintar nih akan bikin smartphone yang udah mendukung jaringan 5G sebelum akhir 2019. Bahkan juga kabarnya beberapa tuh juga akan memamerkan smartphone 5G nya itu di Mobile World Congress pada Februari mendatang 2019. Nah katanya nih, katanya Samsung Galaxy S10 itu ada versi 5G nya juga sama apa? Sama Huawei, Huawei juga akan memamerkan tuh di MWC. Huawei dan LG juga akan memamerkan smartphone dengan teknologi 5G di MWC 2019. Terus yang kedua? Kedua itu soal desainnya, desain smartphone yang foldable. Desain foldable ini ya. Layarnya yang dilipat bukan yang... Kayak ponsel zaman dulu yang flip itu. Ya bukan. Jadi layarnya yang literally bisa dilipat. Itu sebenarnya Samsung udah ngumumin itu. November ya? Ya desain itu, desain layar seperti itu pada bulan November. Belum dilujurin ponselnya. Katanya sih rencananya 2019. Tapi belum ketau. Belum ketau sih ya. Semoga beneran ya nggak diundur-undur seperti itu. Dan bukan cuma Samsung sih sebenarnya. Beberapa vendor juga akan tertarik dengan desain seperti itu. Dan akan meluncurkan dan akan memamerkan dulu mungkin ya. Memamerkan ponsel lipatnya. Smartphone dengan ponsel layar lipatnya itu. Seperti Huawei dan Oppo juga kabarnya akan seperti itu. Ketiga itu tentang desain notch. Notch. Unik yang di atas. Nah di 2018 ini memang itu udah jadi ini banget ya. Ramai banget smartphone yang mengusung desain layar seperti itu gitu. Ya kan? Terus. Terus belakang tuh si Sharp sempat ngeluarin ponnya atas bawah untuk Aquos R2 kalau nggak salah namanya. Ya. Atas bawah gitu. Jadi 2018 masing desain itu tuh masih banyak diusung. Dan di November Samsung juga ngeluarin desain terbarunya untuk layar-layar. Dia ngeluarin tiga layar. Tiga model yaitu Infinity U, Infinity V, dan Infinity O. Layar itu, layar Infinity O akan ada di Galaxy A8s. Nggak lama ini, baru-baru ini. Huawei tuh udah ngeluncurin Huawei Nova 4 yang mengusung layar seperti itu dong. Layar O. Jadi kamera. Jadi dia bener-bener yang bezel-less gitu. Layar bezel-less. Tapi dia cuma kasih O itu untuk kameranya doang. Selanjutnya. Terakhir tuh ada tentang kamera. Kita udah tau ya di sepanjang 2018 itu tuh trendnya dual camera. Kamera ganda di belakang atau di depan. Terus kayaknya nggak cukup nih dua kamera. Ditambahin sama siapa ya? Huawei. Huawei pertama tuh ngeluarin yang triple camera di P20 Pro. Nah, terus Samsung juga tuh sempat ngeluarin triple camera di belakang di Galaxy A7. Nah, kayaknya tiga juga masih kurang. Ditambahin lagi sama Samsung. Jadi empat kamera di belakang lewat Galaxy A9. Jadi tuh si Galaxy A9 tuh punya lima kamera. Empat di belakang, satu di depan. Bahkan di 2019 nih kabarnya ada yang mau bikin 16 kamera LG. Kabarnya sudah punya patent di Amerika Serikat untuk bikin ponsel yang 16 kamera di belakang. Tapi dia belum tau nih kapan bener-bener meluncurkan atau kapan bener-bener rilisnya itu produknya. Kabarnya sih 2019. Jadi 16 kamera di belakang. Ya, sekian video dari kami. Pertama dunia digital di Indonesia sepanjang 2018. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Antara. Juga follow video sosial Antara. Jadi sampai jumpa. Ja, dadadaaaa. selamat menikmati